Kok lu nongkrong-nongkrong bawa beginian sih, kenapa lu gak cari yang lain aja gitu kan Pengalaman sih gue pernah ya, tiga kali di-stopin di sup Di-stopin di sup? Di-stopin di sup, gitu Sempet sih waktu itu gue bawa ke kampus, ditanyain satpam gue mas Karena kebetulan kampus gue lagi ada pembangunan tuh waktu itu Ditanya tuh, eh mas mas, dicegat gitu Mas mas ini mau kemana nih, mau ngangkut-ngangkut gitu ya Sampai gue harus nunjukin kayak, enggak Fanny saya mahasiswa, aku tunjukin kartu mahasiswa gue gitu Yo, 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 what's up yo, ketemu lagi bareng gue Oke guys, kali ini gue akan ngobrol-ngobrol seputar modifikasi Suzuki Carry Penasaran kan, seperti apa modifikasi yang dilakukan lawanernya Untuk itu, jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, like dan share video ini Nah, buat kalian yang mobil yang mau direview sama seva.id, bisa banget Kalian bisa mengirimkan ke email yang ada di deskripsi Gue tunggu nih, mobil kalian mejeng di channel Youtubenya seva.id Ini dia modifikasi Godan Lucky Halo Bro Ino, apa kabar bro? Baik-baik mas Wah ini dia ya, Carry yang hobinya nge-mall nih ya Bisa dibilang gitu sih Bisa dibilang gitu ya, karena kan gue liat juga di Instagram lu tuh, ya kan Lu foto-foto juga keren-keren banget Itu rata-rata kayaknya di basement nih ya Bener Basement Mall ya berarti ya Nah, gue boleh tau gak sih kenapa lu akhirnya memutuskan untuk memodifikasi Carry ini? Awalnya sih gara-gara dari punya ini kan Pertama punya dulu, terus tadinya dibeliin buat dijual lagi abis di repain gitu Abis di repain, ya mobil nganggur Nganggur, terus waktu itu musim hujan, mikirnya kayak yaudahlah coba dicolokin AC Eh enak Terus, wah kayaknya bisa buat daily nih lumayan gitu kan Daripada kehujanan, mikirnya gitu Eh bablas 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 Nah kalo boleh tau kesibukan lu sehari-hari apa nih? Gue kuliah mas, masih kuliah Masih kuliah? Wah mahasiswa nih Mahasiswa Mahasiswa pakai Carry, lu ngampus gimana dong? Wah ya gitu deh, pokoknya sempet sih waktu itu gue bawa ke kampus Ditanyain satpam gue mas Karena kebetulan kampus gue lagi ada pembangunan tuh waktu itu Ditanya tuh Eh mas mas, dicegat gitu Mas mas ini mau kemana nih mau ngangkut-ngangkut itu ya Sampai gue harus nunjukin kayak Enggak Fah nih saya mahasiswa, aku tunjukin kartu mahasiswa gue gitu Hmm gitu sih dulu Tanggapan teman-teman lu apa nih? Ketika liat-liat, lah lu kok Carry kenapa ga ada pilihan lain ga sih? Pilihan lain gitu ya Sebenernya basicnya karena punyanya ini dulu kan Punyanya ini terus di otak-atik jadilah begini gitu Terus kalo tanggapan teman-teman sih kayak Kok lu pake pick up sih gitu-gitu sih Pasti sih Kok lu pake pick up sih, kok lu Nongkrong-nongkrong bawa beginian sih Kenapa lu ga cari yang lain aja gitu kan Ya gue ngerasa nyaman aja sih mas Terus bisa gue pake daily juga kan nih mobil gitu Jadi yaudah Terus irit Iya bener-bener Kantong mahasiswa Iya iya Nah kalo di, maksud gue balik lagi ke tongkrongan nih Kira-kira ada yang bilang juga Wah keren juga ternyata ya Terus kayak obsesi dia juga pengen Wah gue boleh juga nih punya pick up nih Kalo kayak gitu-gitu ada sih Terutama emang orang yang biasanya Nanya-nanya tuh karena dia punya carry juga mas Oh ternyata ada juga masih suaminya carry Ada juga Ada juga Ada yang kayak Terus abis itu dia Mungkin dia suka ya Terus nge-contact gue kayak Eh bangun carry gini-gini abis itu apa bro Gini-gini-gini Gue juga punya carry nih gitu Mungkin jadi dia tertarik karena Ngeliat aja gitu kan mas Gitu sih Main carry itu mahal ga sih? Buat gue, menurut gue murah Murah ya? Murah Karena lu bisa dapet part original dengan harga yang murah Iya bener Kayak door trim gitu Mungkin sekitar 150 ribu sampe 200 ribu Itu udah dapet originalnya? Iya SGP Susu Pijenun part Oke berarti lu modal buat mempercantik Memodifin di mobil juga ga terlalu mahal berarti ya? Ga ga terlalu mahal So far dengan model begini kan udah keren ya? Jujur gue pertama first impressionnya juga Wah ini mobil keren banget nih Udah gitu putih clean Putih clean, gue setuju banget Dan ini lu repaint berarti ya? Gue repaint Nah kalo boleh tau nih dari eksteriornya nih Yang udah lu ganti modif apa aja nih? Kalo eksterior paling pertama pelek sih Pelek lu ganti? Pelek gue ganti Karena pelek asli ini kaleng ring 12 Terus gue mikir kayak Cari ring yang 13 kali ya Biar agak gede satuin gitu Terus pas gue cari Kebetulan gue nyari-nyari tuh Baru inget gitu Orang-orang yang dulu aliran lama Mobil-mobil tua Itu banyak banget yang pake ring 13 mas Ring 13 dan terus Gue cari-cari kan Harganya kan Wah menarik kok murah banget gitu Terus murah Gue mikir peleknya murah Bahannya murah Terus kayak udah colok aja gitu Konsep inlay udah begini Pake pelek-pelek lawas Oke Hadinya tuh emang rendah ga sih konsep lu di awal? Oh engga Tadinya gue sempet Ala-ala rally look gitu sih Tinggi Tadinya tinggi Lumayan tinggi Maksudnya kayak Gaun sekiranya masih kayak Belakang 3 jari Depan 2 jari Masih kayak begitu gitu Terus Kayak Kok Apa ya Karena gue sendiri pribadi Gue senengnya Ceper kan mas Oh iya Gue senengnya emang mobil tuh agak ceper lah Jatuhnya gitu Biar agak Udah dikit gitu Setelah kalo tinggi-tinggi Kayak om Om gitu Gue mikirnya gitu Mikirnya iya Oke nah kalo dari Suspensi nih Lu apa ini biar serendah ini Kalo belakang Gue bikin balok ganjelan Tuh biasanya anak-anak pick up udah pada tau sih Dia bikin balok ganjelan Jadi supaya per daunnya Tetep ngelengkung Jadi tetep main Oke Gitu Terus kalo yang di depan Itu gue ganjel juga sih Gue custom Jadi Dia bisa serendah ini juga Aslinya kan Belakang mungkin bisa 5 jarian 6 jari Depan bisa 4 sampai 5 jarian mas Oke Berarti ini adalah Suspensi dari Orinya dia Cuma lu akalin ya Kayak lu ganjel Kalo dipress malah lebih keras ya Kalo dipress pasti lebih keras Gak akan main ya Sebenernya Dulu gue sempet dipress Sempet dipress Sebelum gue akhirnya bikin Apa balok itu Gue press Wah itu keras banget mas Asli Kayak lu kayak nekuda lumping lah Kejeluk kejeluk gitu Oke nah dari Spion juga ini ya Udah lu ganti ya Ini Spion gue pake Punyanya Carry Extra Pake punyanya Carry Extra Carry Extra itu Keluar tahun 91 doang Kalo gak salah sih Jadi dia bentuknya emang Begini Kalo aslinya kan dia kecil nih Mas gini doang Dan gak ada tiangnya Iya bener Jadi tiang bawah aja gitu Oke Nah tadi lu juga sempat bilang Bahwa ini mobil Carry udah lu repaint Warna aslinya apa? Warna aslinya putih Warna aslinya putih Emang putih Cuman lu repaint lagi Gua repaint putih lagi Oke Terus ada elemen-elemen tambahan apa lagi nih Kayak sticker-sticker ya Iya sticker-sticker Ini emang lu beli Dari SG Ini nya Apa Apa lu bikin ulang Terus lu tempel Ini gua Bikin gitu sih Gua cutting Jadi awal tuh gua ngeliat Stiker ini tuh nempel Di motor-motor Klasik Suzuki yang lama Motor-motor balapnya Suzuki lama Terus kayaknya Kok asik nih ya Maksudnya jarang nih Pickup-pickup yang pake begini gitu Livery-nya Yaudah coba gua pake Nyambung-nyambung juga sih Untungnya Oke Kalo lu dari depan-depan bro? Dari depan Paling gua tambahin Voklame mas Oh lu tambahin Voklame? Voklame Iya Gua tambahin Voklame Oke Dan kemudian untuk covernya sendiri Ini lu custom apa Emang beli udah ada? Eee Jadi Gua waktu itu punya Voklame Hela sih Iya Voklame Hela Terus abis itu Ya Kalo kata temen gua Akal-akalan si miskin aja sih mas Jadi Custom Covernya gua custom Gua custom dari Dari Semi kulit lah Itu Kayak yang dipake buat jok-jok gitu Oke Siap-siap Oke Terus Kemudian apa lagi bro Kayak Dari Hexosnya itu Kenapa? Oh iya Kalo kenapot Gua Gua bikin full system mas Full system? Berarti ganti header Dari header sampe ke itu ya? Heedernya Konfigurasi sampe belakangnya Pake 431 431 Kenapa ga 421 bro? Eee Soalnya gua mikirnya gini mas Ini kan juga cuman mobil yang 1000cc ya? Eee Mau usah ngebut apa sih gue gitu Iya bener-bener Mikirnya gitu Jadi yaudah kalo 431 Dapetnya suaranya agak pincang Hmm Gitu Jadi unik aja kan Gua mikir yaudahlah Bikin 431 aja gitu 431 Akhirnya pemilihan lu Ada referensi ga tadi itu? Buat jadi 431 Emang udah di Pernah di aplikasikan di Carry mana gitu Akhirnya lu bisa menginspirasi lu Kalo referensi Gue Dapet referensinya dari Bapak gue sendiri sih Bapak lu sendiri Iya Jadi Bapak gue dulu emang pernah Maksudnya pernah pake Carry gini Terus dibikin 431 Konfigurasinya gitu Terus Ada pincang-pincangnya lucu gitu deh Suaranya gitu Terus Yaudahlah dibikin gitu aja gitu Oke deh Jadi dari exhaustnya juga udah lu custom ya Hmm udah Kalo interior nih bro Oh ya Kita ngomong interior Mungkin disini aja kali bro nih Disini ya Nah Kita liat nih interiornya nih Iya So far interiornya berarti ini Original ya Original Mencoba untuk kembali ke original Mencoba untuk baliknya ke Carry Karena gue kan dapet bahan ya mas Jadi gak Buat interior Buat nyamainnya tuh agak sedikit susah Oke Cuman yang paling gampang itu Door trim Door trim Yang gue bilang tadi Door trim tuh masih dijual barunya Door trimnya masih ada jual barunya Masih ada jual barunya Terus Yang jadi PR gue adalah Gue mau nyamain si motif dari door trim Buat di joknya ya Buat di jok Buat di jok Nah itu cukup susah tuh Akhirnya ngakalinnya adalah Gue baru inget APV pickup yang baru Itu dia motif joknya Warnanya mirip-mirip Hampir Oke Hampir mirip Door trimnya terus Gue coba aplikasiin kesini nih Ternyata nyambung Oke Gitu Pas gue liat Wah ternyata mirip-mirip nih Mirip Oh mending pake ini aja gitu Oke Nah so far kalau buat jok APV masuk sini Banyak perubahan Apa langsung Oh gak itu gue ngambil kulitnya aja mas Oh lu ambil kulitnya Ambil-ambil kulit dari jok APV Oke Oh berarti joknya Akhirnya lu retrim lagi ya Gue retrim bener Punyanya APV Kemudian ada apa lagi nih bro Kayak setir lu ganti ya Iya setir ya Itu Lungsuran dari bapak aja sih Bokap lu Bokap punya setir itu gitu Terus yaudah Bokap lu hobi Otomotif juga Iya hobi sih Dia juga hobi Oh dia hobi juga otomotif Terus punya setir nganggur kan di rumah Aduh gue pake aja deh Oke Nah kalau untuk dashboardnya Ini emang orian dia ya bro Ini masih orinya Cuman emang Ya karena Dashboard belum gue sempet ganti Jadi masih ada Berapa-apa minus lah mas Oke Nah bro Boleh tanya nih bro lagi nih Buat ke depannya nih Buat ke depannya Carrie ini mau diapain lagi Buat ke depannya sih gue Sampai sekarang Bingung ya mas Mau diapain lagi Cuman Kalau dulu nih Gue pengen Gue pengen konsepinnya Ke arah Jepang gitu sih Jadi yang pake over fender Over fender Kayak pick up disana Iya pick up-pick up dulu Di Jepang disananya Tadinya sih Kalau ngomong ke depannya Konsepnya mau digituin Oke bro Bro kalau buat mesin yang sendiri bro Ini masih ori apa Udah lu ganti Mesin sih masih ori mas Tapi paling gue lakuin Lebih ke update aja sih Karena dia kan aslinya masih platina nih Nah gue sempet struggle tuh di platina Kayak stylenya geser-geser Jadi dia berebet-berebet Akhirnya Gue ganti CDI Lu ganti CDI Iya gue rubah ke CDI Buat daily biar enak aja Oke Kemudian lu ganti aki juga ya Iya nih aki nya gue gedein Dari ukuran standarnya biar dia nampung listriknya lebih gede aja Oke nah so far ini kan modifnya Bener-bener Kayaknya kantong mahasiswa banget ya Yang lu bilang tadi murah itu ya Iya Gue gak tau sih sebenarnya seberapa murah yang lu bilang Kalau gue boleh tau nih denger Seberapa murah sih sebenarnya Buat main ini di modif gitu Total nih Iya Ini kita ngomongin sama chat juga gak mas? Iya Boleh ngomongin sama chat Mungkin kalau sama chat Gue juga gak bisa memastikan ya Karena kan harga bisa beda-beda Cuman kalau keseluruhan sampai KCDI dan segala macem Pernak-perniknya itu kurang lebih 20-25 Bisa lebih sih mas Berarti kurangnya sekitar 20-30 ya Iya bisa bisa Dan itu mahalnya adalah di Ripennya tadi ya Iya di Ripen lumayan Di Ripennya itu paling mahal Kalau gue nge-chatnya chat oven waktu itu Hmm oke Oke nah kan lu kan udah kecemplung nih Di carry nih So far bagaimana bro? Enak gak bro? Gue sih Gue sih seneng aja ya bawahnya mas ya Maksudnya Lebih ke unik aja sih lu kalau di jalan Lebih ke unik ya? Iya maksudnya kayak yang lain mungkin Pakai city car gitu Lu pakai pick up gitu Ya gimana tapi Enak sih maksudnya enak irit sih Irit mas Terutama irit Kantong mahasiswa banget ya? Kantong mahasiswa sekali lah itu Iya Oke nah berapa lama sih lu akhirnya untuk bisa apa ya Bisa tahu ngulik-ngulik bagaimana cara memodifikasi carry ini sendiri? Kalau itu gue seiring waktu belajar aja sih pelan-pelan gitu Kayak dulu misalnya yang pair yang tadi gue bilang tuh gue press gak enak Gimana ya cari referensi-referensi ternyata bisa diganjil pakai balok Pakai balok besi segala macem gitu Jadi mungkin belajarnya buat gue yang awam ya mas ya Setahunan sih Setahunan Iya ngulik sana sini gitu Oke nah mungkin nih ada nih orang yang punya carry Atau dia akan ngambil carry nih bahan carry Nah kira-kira buat perhatian pertama fokusnya dimana kira-kira ya Biar carrynya tuh so far bisa lah buat dimodifikasi nantinya gitu Oke perhatian pertama sih kalau menurut gue Lo ngeliat dari ini sih mas bodi bagian depan Deck yang di kaki itu biasanya rawan banget karat Kalau di carry Sama fender bagian depan Di dalam fender itu dia rawan banget karat Oke Gitu Mostly sih disitu kalau emang bugnya bagus maksudnya Bug pickupnya bagus sih Biasanya masalahnya cuma di kepala Di bugnya sih jarang banget Jarang masalah ya Kalau permasalahan di bug biasanya apa bro? Permasalahan di bug itu biasa Kalau misalnya kita mau ngomongin mau nyeperin ya Kita mau ngomongin nyeperin Di bugnya yang ini kan gue punya tahun 95 ya mas Ini tahun 95 Setelah generasi ini itu keluarlah carry 1000 yang flat deck Flat deck itu jadi dia bugnya naik Lebih tinggi Lebih tinggi Jadi dia udah gak ada punuk mesin disini Jadi dia flat deck tuh Nah susahnya kalau flat deck itu adalah kalau lo mau ngambil sin mas Kalau lo mau ngambil sin itu Soalnya ganjelnya buat dari sasis ke bugnya itu ya kurang lebih seginian Jadi tebal banget Nah itu lo agak susah buat ngambil sin ya Tapi kalau misalnya lo ngomongin udah punya nih Terus di bug masalahnya apa Biasanya karat Karat ya? Karat yang di depan sini Karena kan biasanya bug pickup itu dia gak jadi satu sama kepala mas Ini juga gak jadi satu Cuma disini air bisa masuk Sampai ke dalam bug Gitu doang Apalagi kalau dia udah menggenang disitu ya Benar Kalau misalnya kita ngomongin kayak pickup pickup lain ya Dia kan kepisah tuh soalnya Disini ada separatornya antara kepala sama bug Jadi itu lebih enak lagi Oke nah so far nih bro punya pengalaman gak sih Gue yang baik di jalan gitu Kan ini kan lo bawa mobil kan mobil angkutan ya ini Iya benar Nah kalau di jalan gimana tuh bro? Pengalaman sih gue pernah ya Tiga kali di stoppin di sup Di stoppin di sup? Di stoppin di sup gitu Walaupun akhirnya dilepas-lepasin juga Karena kayak gue tetep pake kir mas Walaupun ditutup gini dan buat daily Pake kir Mungkin surat-surat lainnya juga lengkap gitu Jadi dilepasin aja Tapi ada lah oknum-oknum berapa yang iseng nanya kayak Ada gak nih kirnya Mungkin ngira karena ini mobil tua kirnya gak hidup Kirnya nembak atau segala macem tuh banyak banget Terus ada juga beberapa orang yang emang Kayak ini mobil Kok kayak gini gitu Maksudnya nyeleneh lah Makanya jadinya gue sering di stoppin di sup Mungkin karena itu sih mas Oh karena itu ya Sebenernya kalau dari sisi daily ini mah aman-aman aja sebenernya Aman-aman aja asal kir lu hidup Dan surat-surat lain hidup sih aman-aman aja Oke deh siap Thank you deh bro ya Salam ngobrolnya bro Thank you mas Thank you Oke guys itu udah tadi ngobrol-ngobrol gue dengan Ino seputar modifikasi Suzuki Carry Wah keren ya seorang mahasiswa punya mimpi untuk memodifikasi sebuah Carry So setiap orang mempunyai interest modifikasi yang berbeda-beda Setiap modifikasi yang dilakukan menjadi kepuasan tersendiri bagi ongernya Jangan lupa saksikan terus modifikasi godalan laki Ini dia cerita laki-laki yang hobi modifikasi Well something that all I really wanted was just to get drunk as hell So our children that poor woman and I got drunk as hell I'ma talking about hellfire Hellfire Yeah hellfire Hellfire Oh hellfire That's where I'm found I'ma talking about hellfire 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 Oh hellfire That's where I'm found Real sinful Needin' grace Sunday morning Knew the place So I stumbled into church And sat down for a spell A few minutes in I felt free of sin So I polished up my bottle of bathtub And got stinking Dirty Awful Drunk as hell Yeah right there in the back pew I got drunk as hell I'ma talking about hellfire Hellfire Oh hellfire Hellfire Yeah hellfire That's where I'm found I'ma talking about hellfire 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 Oh hellfire That's where I'm found Alright Go Hellfire Hellfire Now